Kue kering putri salju Pertama kali yang kita kerjakan, kita campurkan kuning telur dengan gula halus Halus Kita tambahkan mentega Kita ulangi sampai benar-benar tersampur Kita masukkan panili Kacang yang telah ditasangrai dan dituliskan Dan yang terakhir, tepang terigu sedikit-sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah adonan berbentuk seperti ini Kue kering putri salju siap kita cetak dengan cara mengambil sedikit-sedikit Kita ratakan Terus kita cetak satu persatu Kita taruh dalam loyang yang telah kita kolesi dengan mentega Setelah kita cetak seperti ini bentuknya, kita panggang kurang lebih 10 menit di dalam open Kita open kurang lebih 10 menit dan sudah matang, sudah kelihatan kering, kita diamkan sampai dingin Setelah dingin Setelah dingin, kue kering putri salju Kita lumberi dengan gula halus Seperti ini Kita siapkan sebelah toples, kita masukkan dalam toples Kita patah Ratih Seperti ini Seperti ini Seperti ini Setelah Kami